Halo Joslover dan inilah partai yang sangat menarik memang relatif singkat hanya 18 langkah teman-teman tetapi kita akan melihat bagaimana taktik kombinasi yang terjadi pada pertemuan ini pada ronde ke-11 dengan format waktu blitz 3 menit inkremen 1 detik tentunya permainan Speed Chess Championship 2024 sebagai ajang siapa yang akan menjadi pemain tercepat di dunia tahun ini langsung kita ke permainan Magnus Carlsen mengawali langkah dengan peon ke D4 ia mencoba bermain posisional D5, kuda ke F3 dilanjutkan, kuda ke F6 dan apa yang dimainkan teman-teman yaitu gejah ke F4 Magnus Carlsen bermain London System dan kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen membuat jebakan pada London System peon ke C5 direspon oleh hitam dan peon ke E3 saat ini mempersolid peon satu sama lain membuka juga diagonal gejah menteri GPI-6 langsung juga mengancam peon tanpa mengharapkan hal tersebut yaitu C4 dimainkan dan apa yang dimainkan teman-teman peon ke E6 membuka juga akses bagi gejah dan kita lihat cukup simetris bagaimana struktur peon yang terjadi sebelumnya seperti ini apa yang terjadi bang jika misalkan menteri menerima peon saat ini misalkan yang terjadi ialah kuda dapat ke D2 dan ini harus dihafal teorinya teman-teman kalau tidak menteri berpotensi terjebak E6 harus dimainkan misalkan benteng ke B1 menteri menerima peon, pertukaran peon terjadi dan lagi-lagi pertukaran terjadi gejah ke E5 sangat-sangat banyak jebakan ke depan di dalam posisi seperti ini sentralisasi gejah mengancam juga menteri ke depan dengan benteng ke A1 maka ini pun sangat komplikatif ke depan ini adalah salah satu mainland atau posisi yang bisa saja terjadi pada London System kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini apa yang dimainkan E6 dipilih tentunya maka kuda ke C3 mengaktifkan diri maka pertukaran peon C memukul peon D menteri dibuat menerima mari menawarkan menteri dan disini gejah ke C5 menolak bagaimana bang jika ditolak baru saat ini misalkan diterima peon misalkan yang terjadi benteng ke B1 maka disini menteri tentunya ke A3 kuda ke B5 kita lihat teman-teman potensi yang terjadi ke depan tempo mengancam punya juga ke depan melakukan skak waktu yang sama mengancam benteng yang disupport oleh gejah dan sangat-sangat berbahaya ke depan oleh sebab itulah di dalam pos seperti ini gejah dibuat ke C5 menteri mundur juga mensupport peon saat ini dan gejah ke B4 mengapin kuda dihindari juga pinan dengan menteri ke C2 dimana ke depan mengaktifkan gejah lalu juga Rokade melepaskan pinan juga teman-teman maka Rokade betul saja dari hitam disini gejah ke E2 mempersiapkan Rokade peon D memukul peon C dan Rokade fokus rencana gejah saat ini juga langsung menerima kuda peon menerima dan kuda ke C6 berlanjut benteng ke D1 menguasai filter buka ke depan menteri ke A5 saat ini terlihat mengorbankan peon teman-teman karena peon ini sejatinya tidak bisa dilindungi dan diterima manus kalset karena seperti ini apabila dicoba melindungi misalkan dengan kuda misalkan saat ini apa yang terjadi teman-teman benteng akan mengancam menteri oke menteri ke C6 gejah akan juga mengancam benteng benteng ke D8 kuda ke sentral mengancam menteri menteri misalkan ke E8 maka gejah ke C7 mengancam benteng waktu yang sama mengancam kuda teman-teman benteng misalkan memukul benteng skak pertukaran baru menyelamatkan kuda masalahnya kuda memukul kuda karena tidak bisa kuda diterima membuka benteng ke D8 menteri akan tumbang jadi sangat-sangat menarik dan juga komplikatif bagaimana posisi yang bisa saja terjadi kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini tentunya dimainkan menteri ke A5 maka gejah menerima peon E5 saat ini teman-teman mengancam gejah gejah ke K5 dan disinilah posisi kritikal dimana dimainkan langsung peon mengancam kuda teman-teman dan ini adalah langkah blunder tetapi sebelum kita mengulas anda pos beri ini apa yang dimainkan Magnus untuk unggul di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda bisa menemukan gejah memukul kuda dan ini adalah langkah terbaik sebelumnya apa yang bisa dimainkan selain peon melaju yaitu kuda mundur ke petak D7 apa idenya semisal di dalam pos seperti ini benteng ke D5 karena ini juga ke depan dimainkan teman-teman maka disini montri ke C7 gajah ke D3 misalkan memantau juga peon H6 gajah mundur saat ini bahkan F6 ini pun cukup solid ke depan walaupun terlihat membuka diagonal ini dan kita kembali teman-teman di dalam posisi ini dimainkan tentunya peon mengancam gajah maka gajah memukul kuda dan peon juga memukul kuda apa yang terjadi bang jika misalkan diterima gajah saat ini maka yang terjadi tetap benteng ke D5 teman-teman mengancam montri montri ke C7 maka langkah yang menarik montri menerima peon kita lihat apa yang terjadi ke depan gajah dapat aktif mendukung skagmat ke depan bahkan benteng juga dapat bermanover di petak H5 sebagai contoh kuda ke E7 mengancam benteng benteng juga ke H5 F5 misalkan menutup maka montri ke D4 kuda aktif ke depan apa yang dimainkan sangat-sangat komplikatif semisal kuda ke G6 kuda ke G5 tetap montri ke E5 disupport oleh kuda maka disini benteng menerima peon bertukaran misalkan terjadi kita lihat bahwa peon ini akan tumbang karena 3 kali terserah dan disini pun signifikan putih lebih baik jadi serba salah teman-teman kita kembali di dalam pose seperti ini tentunya dilanjutkan peon menerima kuda maka benteng ke D5 saat ini mengancam montri montri ke B6 maka coba teman-teman ini adalah langkah yang sangat keren apa yang harus dimainkan oleh putih untuk lebih cepat melakukan skagmat bagaimana teman-teman dan Magnus Carlsen memilih dengan benteng ke G5 membuat juga hitam menyerah hak tetapi teman-teman dibahas juga secara live justru benteng saat ini ke H5 adalah langkah yang lebih baik langsung ancaman skagmat semisal juga saat ini peon menutup maka pengorbanan yang sangat luar biasa ini adalah paksaan teman-teman mentri bisa menerima juga saat ini kita lihat disini juga peon F7 sedang dipin peon H menerima membuka akses benteng langsung skagmat agak tetapi di dalam posisi ini dimainkan juga tentunya benteng ke G5 tetapi menyerah karena apa teman-teman memang tidak langsung ancaman skagmat karena benteng bisa melaju tetapi apabila dilanjutkan cukup simple peon melaju misalkan saat ini maka yang terjadi teman-teman benteng bisa menerima peon skag peon tentunya menerima membawa montri melakukan skag kita lihat ini sedang dipin dan ini pun tentunya skagmat sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi bagaimana Manus Carlsen mengalahkan menumbangkan Le Tuan Min hanya dalam 18 langkah dan inilah bracket-nya teman-teman coba kita lihat bagaimana Manus Carlsen setelah mengalahkan Le Tuan Min akan berhadapan dengan Arjun Argesi setelah mengalahkan Jean-Christophe Duda dan begitu pun dari sisi kanan Hikaru sudah lolos begitu pun Ian Nepunyachi tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda menjadi Speed Chess Championship menjadi sang juara pada event ini di tahun 2024 ada pun tingkat akurasi adalah sebagai berikut Manus Carlsen 96,9% dan Le Tuan Min 75,5% dan saat ini kita memasuki teka-teki catur asah otak teman-teman di posisi ini putih memainkan dengan gejah KF4 dan inilah giliran hitam teman-teman apa kombinasi yang bisa dimainkan hitam untuk melakukan skagmat di posisi seperti ini tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin dan juga membahasnya pada video menarik selanjutnya terima kasih yang menonton keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati